Kita ke informasi lain, desa Sombo yang berada di kecamatan Gucci Alit, Kabupaten Lupajang yang sempat mengalami krisis air bersih kini, sudah berubah. Warga kini sudah mendapatkan air bersih di masing-masing rumah melalui program pipanisasi yang dijalankan pemerintah desa Sombo sejak 16 tahun yang lalu. Bahkan air bersih dari sumber mata air juga disalurkan ke dua desa tetangga melalui pipa untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih. Desa Sombo merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Gucci Alit, Kabupaten Lupajang. Desa ini berada di perbukitan dengan ketinggian 1.250 meter di atas permukaan laut. Desa Sombo sempat mengalami krisis air bersih saat musim kemarau. Warga harus berjalan ke sumber mata air sejauh 1 kilometer untuk mendapatkan air bersih. Namun kondisi tersebut mulai berubah sejak tahun 2008 lalu. Hal ini tidak lepas dari peran kepala desa Sombo, Samad, yang membuat program pipanisasi bagi warganya. Pipanisasi merupakan proses menghubungkan sumber air bersih ke pemukiman atau rumah tangga melalui jaringan pipa. Ide Samad membuat program pipanisasi ini pun disepakati oleh warga melalui musyawarah desa yang disenggarakannya. Dulu deh sebelum ada pipanisasi, warga kami kalau ambil air ya ke sini. Ambil ke sini. Kalau setelah ada pipanisasi, baru kita istilahnya itu kita tata. Hanya Alhamdulillah sampai saat ini warga tidak usah mengambil air langsung ke sumber mata air bisa menikmati di rumahnya masing-masing. Dengan menggunakan dana desa sebesar 100 juta rupiah untuk pembelian pipa dan pembangunan bak penampungan serta bak pembagian air bersih, usaha kepala desa yang sudah menjabat tiga periode ini pun membuahkan hasil. Kini 1.163 warganya sudah tidak lagi mengalami krisis air bersih meskipun saat musim kemarau. Air bersih sudah bisa didapatkan di masing-masing rumah melalui pipa yang tersambung ke rumah warga. Selain untuk kebutuhan rumah tangga, air bersih ini juga untuk kebutuhan minum ternak serta pertanian warga. Tak hanya itu, program pipanisasi ini juga disalurkan kedua desa yang berada di dua kecamatan, yakni Dusun Bangka Kidul, Desa Sawaran Lor, Kecamatan Kelaka, dan Dusun Bangka, Desa Jenggrong, Kecamatan Ranuyoso, Lumaja. Bahkan, warga yang menggunakan air bersih juga tidak dibebani biaya pemasangan pipa maupun biaya bulanan. Warga pun sangat terbantu dengan program pipanisasi ini. Ya, langsung kecura itu, Pak. Kalau yang laki-laki mekul, terus yang perempuan ya nyewun. Caranya berapa kilo dari rumah? Ya, sekitar-kitar satu kilo. Kalau sekarang gimana, Pak? Kalau sekarang enak, air ya masuk dalam rumah. Sebelum ada program pipanisasi untuk sumber mata air dari mana, Pak? Dari sungai. Jauh, Pak, dari rumah kalau ngambil? Iya, Mas. Jauh. Kalau sekarang? Sekarang ya, Alhamdulillah sangat membantu, Mas. Itu, Pak. Sudah masuk rumah semua. Untuk setah bulannya ada biaya nggak? Nggak ada, Mas. Gratis. Untuk menjaga kelestarian sumber mata air tetap terjaga, Kepala Desa Sombo membuat peraturan desa, larangan penebangan pohon, serta bambu radius 20 meter di kanat dan kiri sepanjang sumber mata air. Tim Liputan, Sian Indonesia, Lumajang, Jawa Timur. Selamat menikmati.